Halo Sobat Catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, di kesempatan ini kita akan membahas permainan yang sangat menarik dari legenda catur Akiba Rubenstein saat menghadapi benchmark yang berlangsung di Warsaw, Polandia 1926. Dan kita akan melihat taktik kombinasi yang digunakan oleh hitam sehingga memenangkan permainan. Untuk itu teman-teman, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Besitzman sebagai pemegang putih membeli langkah dengan E4. Pembukan ini merupakan pembukan yang sangat lajim khususnya di partai klasik zaman dulu. E5, kuda ke F3, kuda ke C6. Biasanya di posisi ini variasi yang sering kita lihat yaitu dengan pengembangan gajah bukan semisal pembukaan Itali atau tidak Spanyol. Namun di posisi ini, putih melakukan langkah berbeda yaitu dengan pembukaan 3 kuda teman-teman, dengan kuda ke C3. Permainan dilanjutkan dengan kuda ke F6 dan gajah ke B5. Variasi Spanyol. Kuda ke D4 mengancam gajah dan di sini juga sebenarnya mencoba untuk menukarkan kuda. Namun, di sini gajah mundur ke C4. Gajah ke C5 sehingga lihat di sini pion lemah. Sehingga dipukul oleh putih, maka menteri ke E7 mencoba langsung menekan ke pusat raja. Kuda mundur, D5 mengancam gajah sehingga di posisi ini pion tidak mungkin bisa memukul pionnya karena sedang terpaku. Oleh karena itulah kuda memukul pion. Maka menteri memukul skulk dan setelah kuda menutup gajah ke D6. Yaitu langsung menekan ke pion H2 ketika putih nanti melakukan rokade. Dan betul saja putih rokade B5. Mengancam gajah dengan tempo inisiatif pengembangan VNC2 gajah ke B7. Gajah ke B3 menyelamatkan diri gajah ke B7 sesuai rencana. Yaitu ada ancaman skakmat nantinya ketika defender dari putih hilang. Sehingga kuda ke E1 menambah defender dan dilanjutkan dengan menteri G4 teman-teman. Yaitu ada ancaman skakmat. Sehingga G3 maka menteri G3. Dan ini merupakan posisi ideal bagi menteri. Dan putih melanjutkan G3. Mengancam kuda dan tanpa menyelamatkan hal tersebut. Hal lima. Ini merupakan langkah yang sangat indah teman-teman. Dan mungkin disini putih terlalu meremehkan langkah ini. Dan terlihat disini hitam atau Rubenstein mengorbankan kuda. Dan dengan senang hati putih memukul kuda teman-teman. Dan dilanjutkan sesuai rencana H4. Yaitu menghilangkan defender. Dimana tidak bisa dipukul karena langsung skakmat ya. Dimana ada bantuan dari gajah. Maka menteri G2. Dan ini merupakan langkah melundur teman-teman. Tapi mungkin harapan dari putih seperti ini. Dimana ketika pion memukul. Dan setelah dipukul kembali oleh putih. Maka menteri dapat melindungi pion. Tapi Rubenstein memilih langkah yang sangat indah. Yang di luar dugaan teman-teman. Coba kita kembali ke partai sebelumnya. Di posisi ini langkah terbaik ialah dengan kuda ke F3. Yaitu menambah pertahanan teman-teman. Dimana semisal sesuai rencana pion memukul. Maka setelah dipukul kembali. Gajah memukul defender terhadap pion. Maka benteng memukul teman-teman. Dan setelah menteri memukul. Maka raja berpindah. Dan ini raja posisinya aman. Tidak ada lagi trade yang dapat dilakukan oleh Rubenstein di posisi ini. Dan putih dapat bermanufur untuk menuju ke petak aman nantinya. Kita kembali ke partai hasilnya. Dimana pada posisi seperti ini. Menteri ke E2. Tentu saja. Hitam tidak memukul pion. Karena akan sesuai rencana. Menteri dapat melindungi pion. Di sini langkah ajaib dari Aki Baru Rubenstein. Coba teman-teman Anda pause video ini. Jika Anda ingin menjawab. Saya beri waktu sejenak. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda bisa? Ya benar terima kasih dengan menteri memukul pion teman-teman skak. Begitu di luar dogaan dari putih. Sehingga tidak ada pilihan bukan kecuali raja memukul. Maka pion memukul double skak. Dan di sini raja tidak ada pilihan kecuali berpindah ke G1. Maka dilanjutkan dengan? Ya betul. Benteng ke H1 skakmat. Bagaimana teman-teman? Permainan indah. Pengorbanan menteri yang indah. Dari Aki Baru Rubenstein kali ini. Semoga menginspirasi bagi kita. Dalam bermain catur selanjutnya. Coba kita review permainan dari awal sampai akhir. Berikut reviewnya. Selamat menikmati. Skakmat. Luar biasa ya. Dan semoga bermanfaat untuk sobat pecinta catur semuanya. Dan kita masuk di sesi pajol. Selamat menjawab di kolom komentar ya. Ini dia teman-teman pajolnya. Putih melangkah dan menang. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Dan kami akan mengepin komentar Anda bagi yang benar. Sehingga semua pecinta catur dapat melihat jawaban Anda. Dan demikianlah permainan sederhana hari ini. Dari Catur Talk Indonesia. Dan mari kawan-kawan kita support channel ini. Dengan cara subscribe. Dan juga like. Serta berikan komentar yang positif. Sebagai saran dan masukan. Untuk channel ini yang lebih baik ke depan. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.